Bagaimana? Tadi yang mana dari ketiga orang ini? Ini nomor tiga suaranya. Ini tadi kecil, padahal badannya besar. Iya. Ini juga tadi bersinnya kecil. Kalau fisik kan kamu gak liat kan waktu itu kan? Iya. Suara yang kamu kenali kan? Iya bener. Mau dicoba lagi Pak Wendy? Gak usah, udah bawa. Mending aku aja, mending aku aja. Mending aku. Berarti Anda? Iya. Wah bener kan. Ternyata kamu yang sekap saya dari belakang. Padahal kan saya maunya peluk dari belakang. Enak tuh. Hei. Gue mau nanya. Ngercep amat. Kamu mau peluk dia? Sini bersihin dulu. Sini aku pukul. Makasih. Oke. Berarti orang ketiga ya. Orang pertama, orang kedua boleh pulang. Karena ini indikasinya berarti orangnya salah. Iya. Silahkan mas. Ini juga orang tiga berarti masuk ke dalam tahanan. Parah nih. Oke. Oke. Silahkan. Aduh. 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 Aduh ini masih sakit lagi. Tadi gak kenapa-kenapa. Aduh. Pas tadi bulu-bulu. Hacin-hacin gak ada apa. Kalau lo tau aja. Kan gue nonton tadi. Gimana dok? Hasil analisa makanan itu dok. Iya jadi ini tadi saya udah memeriksa dengan teliti ya. Lebih tepatnya target penelitian saya tuh Surya tadi pas di ruang UKM. Lu doang yang diteliti lebih dalam. Bayan setengah meter mah ada lah. Iya dan ternyata ini saya udah menemukan hasilnya. Hmm. Jadi hasilnya adalah makanan catering tidak terbukti menyebabkan diare. Oh. Terus itu sakit perutnya dari mana dong. Ternyata Komandan sakit perut juga sekarang dia lagi buang-buang air terus. Kasian dah. Saya suruh, Komandan udah selesai aja. Enggak ntar juga buang air lagi. Duduk aja sekarang dia. Daripada bolak-balik kata dia capek. Capel berarti. Kesemutan ya nanti kakinya. Enggak kalau bukan dari makanan dari mana dong. Iya nih. Ternyata itu bukan dari makanan saya kan. Tadi siapa yang nuduh-nuduh itu karena makanan saya? Hah? Ya makanya kalau indikasinya bukan dari makanan. Ya maaf yuk. Kan gue pikir dari makanan semua kan pada makan. Jangan fitnah dong. Ya terus gimana nih saya jadi rugi. Bukannya fitnah. Kita langganan lagi. Gak ada rugi-rugi. Ya ganti lah. Udah kayak begini caranya. Ganti duit. Ada yang ngeliat makanan di kulkas gak? Makanan apa? Salat Sunda. Celat. 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 Iya iya iya. Mantang-mantang ditelitit sendiri. Telitit. Belakangnya gak ada apa-apa lagi. Iya doang. Iya. Celat buah siapa yang makan? Tadi makan rame-rame. Iya. Emang kenapa? Oh. Itu celat buah dari minggu lalu belum. Hah? Makasih dari minggu lalu? Iya. Masih dari kulkas? Iya. Kenapa gak lu buah? Sini aja. Gak apa-apa. Sini aja. Patul lu baru semua. Iya. Berarti asem-asem bukan dari stroberinya itu. Lah bukan. Sayang lupa buang sih. Wah parah lu ulang lu. Sayang baru rencana mau bersihin kulkas hari ini. Ya gue yang ambil. Iya. Gue pikir kan masih bisa dimakan terus gue bagi ke temen-temen. Iya. Kita pikir ada asem-asemnya. Ah ini dari stroberi ketawa ini. Iya. Kita udah terlanjur nyalain ayu. Untung ada dokter. Makasih. Makasih ya dong. Makasih. Makasih. Iya. Iya. Ya nanya dulu kapan-kapan nanya dulu kek. Lu mah sembarangan gue udah nyalain ayu mana. Iya. Mana pas gue nyalain ayu gak nyala-nyala. Iya. Lama dia. Kursinya banjir tuh. Maaf ya itu. Maaf. Maaf. Saya gak cuma terima minta maaf doang lah. Ada ganti ruginya lah. Astagfirullahaladzim lu. Maksud lu minta apaan? Ya duhuit apalagi. Hah? Ganti rugi apa sih yuk? Bapak mau saya tuntut? Hah? Bapak mau saya tuntut? Boleh yuk. Tuntut.